Sebut sebuah perusahaan mengantar paket-paketnya untuk ke kota lain Dan truk itu pun berangkat maghrib Supiras sedang bersiap-siap Supiras sedang buang air dan siap-siap untuk berangkat Dan truk itu berangkat Tentu pun berangkat Dengan cepatannya relatif terlalu tinggi Dan alias sedang-sedang saja Truk pun Akan bersiap menanjaki sebuah flyover Truk pun melintasi flyover tersebut Dan pak super pun mengobrol-ngobrol dengan bapak krenet Dia saling mencoba cerita Tentang cerita-cerita Kira-kira itu menyenangkan Tapi sayang Sang krenet pun iseng Dan menceritakan Bos Hati-hati bos Malam ini kan malam jumat Nanti hati-hati tahu Kita keluar jalan angker nanti Hati-hati Hati-hati Pasangnya namun Tuhan Tua Iya Mas Truk itu pun mulai berjalan Dan dia bersiap untuk menyalip sebuah bus Dan Garnet pun bilang Mas, jangan berani buat nyalip-nyalip Bahaya ini Udah jalannya sempit, terus juga rame mas Nyah, yoyah Tuk pun mulai berjalan, cukup kencang Karena ingin menyalip sekobolan Tuk pun mulai berjalan, cukup kencang Karena ingin menyalip sekobolan Tuk, itu pun mulai berjalan Dan dia bersiap untuk menyalip sebuah bus Dan Garnet pun bilang Mas, jangan berani buat nyalip-nyalip Bahaya ini Udah jalannya sempit, terus juga rame mas Nyah, yoyah Saat sedang perjalanan tiba-tiba Entah siapa sosok itu Tiba-tiba ada yang membelokkan Tuk-tuknya Hingga membawanya kejalanan yang sepi Dan tidak ada penerangan Bahkan mereka pun tidak ada Supir pun mulai ketakutan Dan Selain ketakutan Dia pun Mulai Sedikit merinding Entah pas ingin ngegas Tiba-tiba Entah siapa Tiba-tiba Tunggu oleh Tunggu oleh Tunggu oleh Tunggu oleh Tunggu oleh Tunggu oleh Bahasa Kuyum Tunggu oleh Laksimaten pun Menjerit Tolong Tolong Ada yang kecerakaan Tolong Sini-sini semuanya Tolong bantu saya selamat menikmati